Ini kayak makan sesuatu yang radioaktif ya Dan saya, Hera, kali ini kita mau coba kue artis Titi Kamal Namanya Fafakek Kebetulan dari rumah ada jual ini di Bintaro ya Jadi kemarin order adalah pake Gojek Aku beli tiga Tapi dari tiga ini, Mama cuma bisa makan dua Nah, di video ini kita pengen lihat Menurut lidah bule, diantara dua rasa ini Rasa apa aja, Mat? Jadi ini ada strawberry cheese satu Ya, dan ini pandan cheese Sama ada mocha meses Tapi Mama nggak bisa nyoba ini ya Nah, diantara dua ini kira-kira menurut lidah bule mana yang paling enak Oke, jadi ini kotak yang lebih kecil Harganya itu sekitar Rp60.000, dapat kemarin dari Gojek Jadi ini strawberry cheese ya, saya coba dulu Ada juga yang besar, tapi kita beli masing-masing ini yang kecil ya Oke, Mbak Kiki Kamal, saya coba dulu ya Selamat makan Selamat makan Selamat makan Jadi rasanya strawberry kurang dikit Karena toppingnya itu ada kayak keju-keju ya Dan kalau dicampur dua-duanya dalam mulut Rasanya lebih kayak keju Lebih kuat yang keju? Iya Tapi ekspertasimu lebih banyak cheese-nya gitu? Ekspertasiku lebih banyak rasanya strawberry Oh iya Terus menurut cheese-nya gimana? Ya cheese-nya kayak cheese Indonesia Tapi enak sih, Watitika mau enak Lembut ya? Iya, lembut banget Nagis Ada nggak kue di Perancis mirip kayak gini? Hmm Nggak banyak sih Kalau kue di Perancis biasanya itu beda Lebih ke horizontal Ini kue-nya itu lebih ke vertical Maksudnya? Ini kue di Perancis lebih tipis tapi lebih horizontal Ah, tebalnya Hmm Oke Enak Ini kue di Perancis terlalu aktif ya Ini dari pandan bro Aku nggak tahu bahasa Inggrisnya pandan apa Bagian tahu tulis di komen ya Bahasa Inggrisnya pandan Jadi warna hijaunya tuh dari pandan tuh kayak semacam daun Dan itu biasanya kalau masak nasi Bisa masukin daunnya tuh nasinya jadi harum Oke ini Sekarang coba yang pandan cheese Pandan cheese Ini kayak makan sesuatu yang radioaktif ya Hmm sebenarnya ini Sebenarnya sama tapi bentuknya itu sama Jadi itu kayak kuennya itu di atas atau toppingnya keju Jadi kalau ambil yang di paling atas Rasanya yang paling kuat kejunya Mungkin kalau ambil lebih ke bawah Ini Ini garam ju Hmm ini rasanya lebih Lebih cocok Oh jadi kamu lebih suka nggak pakai kejunya Ya soalnya Ya soalnya ke dukungan ini Aneh ya menurutmu ya Aneh ya menurutmu ya Hmm Bukan aneh tapi Oke kalau sejujurnya ya Sebelum saya datang ke Indonesia Sejujurnya jarang ada kue yang campur Kayak Ini rasa manis Manisan Kayak stroberi atau pandan Sama keju ya Misalnya kejunya lebih ke Ke makanan yang Yang asin Bukannya makanan yang manis Tapi disini dengan pisang goreng Dengan ke juga Kebanyakan itu orang Yang suka itu Ditaruh keju Hmm Jadi Mungkin karena berum terbiasa ya Menurut saya itu Rasanya Dikit aneh ya Tapi masih enak Karena nggak terbiasa Terus menurutmu rasa pandannya ini kayak gimana? Ya ini susah dijelaskan itu rasanya pandannya Karena Rasanya nggak terlalu kuat Tapi enak Ya Rasanya agak Enak sih Tapi Rasanya agak terlalu Seperti akurat kan? Hmm Kalau aku sih Lebih Lebih suka rasa pandannya ini Daripada rasa strobernya Oh ya? Lembutnya sama ya Sama-sama lembut ya Hmm Jadi Batiti Makal Kamal Nanti kasih nombor makalnya Batiti Kamal Pamal Pamal maksudnya? Pamal bahasa Prancis itu Biasanya kalau Makan sesuatu Dan Suka Bukan luar biasa tapi suka Bila Pamal Kayak Pamal Lumayan gitu ya Hmm Oke ini ada Coklat Messes Apa tadi namanya? Mokamesses Kamu berani nyoba nggak? Nggak Nggak Suka Yang mau dikit aja Tinggal dikit sih Bupi biasa Tau.. Mau gua Aku mah suka Merupi orang Indonesia suka atau bukan? Soalnya mau messesnya enak Aku udah makan kemarin Mau? Pamal atau luar biasa? Enak, misalnya tuh ga nyangkut di atas Ya yang ini tuh, jadi yang ini ga berani taruh keju nih Coba nih Maman ga suka coklat Oke, verdict Buat kamu diantara 2 ini, strawberry cheese sama pandan cheese paling suka yang mana? Lebih suka yang strawberry cheese Karena walaupun rasanya strawberry terlalu kuat Kalau rasa pandan Menurut saya ya Kayak makan kue aja Ga tambah rasanya ya Jadi ini ada kue Ditambah keju sama strawberry Jadi rasanya ada Rasanya kue yang neutral Kue tuh semua tepungnya tuh Ditambah strawberry, ditambah keju Jadi ada 2 rasa Rasa kue ga ada kan? Kayak neutral Nah di sini pandannya itu Yang saya rasa Rasa keju Paling kuat Kalau rasa pandan Menurut saya ga terlalu Masuk akal buat dia Tadi mungkin bisa ditaruh jam lagi Jam Bukan selai Bukan jam setengah Ini bukan selai bab Ini ada perasanya nih Pandan Perasa pandan dia Bukan selai Jadi nomor satu Jadi nomor satu strawberry cheese Ya nomor satu strawberry cheese Ya nomor dua Ada dua aja ya Pandan cheese Tapi ya memang Walaupun saya orang francis Saya ga terlalu fun dengan kue kue disini dengan keju Karena ya memang keju ga cocok dengan semuanya Dan kalo keju ini ditaruh di atas kue kuenya Karena rasanya itu kuat Jadi ya jangan sampai lupa rasa yang lain Oh menurutmu jangan sampai rasa keju itu melebihi rasa kuenya itu sendiri Oh oke Kalo aku nomor satu pandan Nomor dua strawberry Baru nomor tiga coklat basis ini Oh ya ga suka Suka Cuman diantara tiga ini Kayak gitu urutannya Oke nanti kalo Mbak Diki Kamal mau bikin kue dengan rasa yang baru Ada rasa yang lain Tapi kamu ga bisa Soalnya ada coklatnya Hmm Ada kemarin ada Pandan Srikaya Mau pesan itu Cuman di tokonya lagi kosong Jadi kita belinya tiga ini aja Gitu Oke gitu aja video Nyobain kuenya artis Jadi rasanya kue artis ya Enak Dan lumayan sih Buat aku lumayan Karena aku sebenernya jarang nge-meal Tapi pas makan ini lumayan enak Dan ya menurut saya Ya warupun ada beberapa kritis ya Kritis-kritik Biar mungkin Kue ke depan itu lebih enak lagi Tapi Saya orang Lebih ke Lebih suka Makanan asin Jadi biasanya Kalau mau makan masis Karena kue-kue itu Terlalu favorit saya Tapi Lumayan Menurut saya lumayan Kalau ada saran dari saya Mungkin Kurangin dikit Kuantitas kejunya Oke Untuk lidah bule gitu ya Gak tau untuk lidah Indonesia Seperti apa Kalau ada temen-temen yang udah pernah nyobain Tulis juga di komen Jadi kita bisa tau kalian sukanya yang mana Oke guys Semoga kalian suka video ini Kalau Bati Kamal Nonton video ini ya Mohon maaf Kalau ada yang salah ya Ya maaf ya Dan tetap Bikin kue yang Lezat dan mantap Untuk semua orang di Indonesia Terima kasih banyak Jangan lupa Klik like Kalau kalian juga Coba Vapake Silahkan ya Kasih komen di bawah Apa kalian tuh suka Gak suka Laborah mana yang kalian coba Eh video ini gak sponsor ya Kita beli sendiri Pake Gojek sendiri ya Sponsor Gojek siap Bukan Bukan Beli sendiri serius Oke deh kalau gitu Jangan lupa klik like Tulis komen Dan subscribe channel Materia Jangan lupa ya Subscribe subscribe Klik yang ada tombolnya Ini kemarin dapat Kaos Pas ke acara Creator Camp Aku minta Dikasih satu kaos Dan aku minta XL buat mamat aja Jadi yang maksudnya Jangan klik di titik-titik Tapi yang di boton asli ya Di YouTube ya Ya di mana ya Di bawah sini biasanya Di bawah sini ya Oke Terima kasih banyak semuanya ya Jangan lupa Kita jumpa lagi Di video berikutnya Dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax